Oke, kita mempelajari penerapan hukum Newton pada bidang kasar. Berarti terdapat gesekan antara benda dengan bidang. Kita gambar dulu bidangnya, ini bidangnya, bidangnya kasar, dan ini bendanya M1, kemudian M2. M1 dan M2 dihubungkan dengan tali, ini talinya, kemudian M2 ditarik dengan gaya F. Kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada gambar ini. Kita mulai dengan mengurekan gaya pada M1, memiliki gaya berat W1, kemudian gaya normal N1, kemudian M2. Berarti memiliki gaya berat W2, dan mendapatkan gaya normal N2, ini N1 tadi ya. Nah, M2 ditarik dengan gaya F, berarti talinya akan menegang, sehingga muncul gaya tegangan tali. Karena talinya hanya satu, maka gaya tegang talinya juga nilainya hanya satu macam, yaitu T. Kemudian bidangnya kasar, berarti terdapat gesekan antara benda dengan bidang. Nah, bendanya bergerak, berarti ini F, K2, kemudian pada M1 berarti F, K1. Oke, nah untuk mencari percepatan M1 dan M2, percepatan kedua benda, Karena ini sistem, maka percepatan benda 1 sama dengan percepatan benda 2, kita misalkan A saja. Nah, untuk mencari percepatan berarti kita menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sebelum kita memasukkan gaya-gaya yang bekerja pada benda, kita perhatikan dulu ada beberapa gaya, ada F, ada FK2, ada T, kemudian ada FK1. FK2, FK1, belum diketahui, bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan FK1 sama dengan Kemudian FK2, MIUK2, dikalikan N2. Nah, sekarang kita masukkan untuk N1 dan N2, N1 miliknya M1 dan N2 miliknya M2, sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita masukkan gaya-gaya yang bekerja, yang kita mulai dari depan sendiri, yaitu F. Karena F itu yang menarik benda, sehingga bendanya bergerak searah dengan gaya yang diberikan, maka F itu bertanda plus. Kemudian ke kiri ada FK2, berlawanan dengan gerak benda, maka main. Ada lagi ke kiri, kemudian ada FK1, main juga karena berlawanan dengan gerak benda, kemudian T. Mulai dari depan, T yang pertama itu min, karena berlawanan dengan gerak benda, kemudian T yang kedua plus, karena searah gerak benda. Sudah dimasukkan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda, berarti langsung sama dengan. Masanya karena dua benda, maka M1 plus M2 dikalikan A. Karena gaya tegangan talinya sama, satu tali hanya memiliki satu macam gaya tegangan tali, maka habis, coret, sehingga tinggal F. F, min FK2, min FK1, sama dengan M1 plus M2 dikali A. Maka A sama dengan F, min FK2, min FK1, dibagi M1 plus M2. Nah, itu untuk mencari perjabatan. Nah, sekarang mencari tegangan tali. Tegangan tali, yaitu T. Karena T-nya sama, yang depan dan yang belakang, yang depan menempel pada M2, dan yang belakang menempel pada M1, maka kita cukup menggunakan salah satu saja. Misalnya, kita menggunakan yang menempel pada M1, berarti sigma F sama dengan M1 kali A. Nah, gaya yang bekerja adalah ini. Ada T dan FK1, T ke kanan searah gerak benda, berarti plus. Kemudian FK1 berlawanan, berarti min FK1, sama dengan M1 dikali A. Maka T sama dengan M1 A, FK1, min pindah ke kanan menjadi plus, hingga plus FK1. Nah, itu tadi cara mencari percepatan pada dua benda yang terletak pada bidang datar kasar dan dihubungkan dengan tali, serta cara mencari gaya tegang talinya. Terima kasih telah menonton!